sekali dalam sehari karena memang itu ada manfaatnya kira-kira sholat itu pun secara sains itu memang berada manfaatnya dan itu manfaatnya gede banget buat kesiapan manusia itu jadi enggak ya Allah itu memerintahkan pasti ada manfaatnya dan mengharapkan pasti ada manfaatnya juga gimana sudah sebuah-sebuah ini sekarang saranku ya jangan makan babi setelah aku dulu kecil mau makan terus waktu kuliah kan ngambil mugisi lihat kandungannya karena lihat kandungan emang apa yang bikin mas boni enggak makan babi kandungan apa ya cacing pita itu kan enggak bisa mati mau dimasak suhu berapa pun enggak akan bisa mati itu itu belajar di waktu kuliah waktu kuliah aku udah ambil mugisi dulu ilmu gizi ilmu gizi itu membahas itu mecah ini kan mecah kandungan yang terdapat di makanan gizi kayak apa namanya daging anjing sama apapun itu kan kenapa enggak boleh makan daging anjing karena ternyata bakteri yang lebih tinggi daripada ayam simolina itu ada di daging anjing malah di daging anjing? simolina namanya bakteri simolina itu penyebab kanker dan itu sama kayak cacing pita enggak bisa dibunuh enggak bisa dibunuh enggak bisa dibunuh mau suhu berapa pun enggak bisa cuma bisa dilemahkan kalau dilemahkan kan berarti enggak mati enggak mati masih bisa hidup lagi masalah lagi di kampus dipelajari iya dipelajari berarti saya ngomong tadi enggak salah dong ya iya bener ya itu lah itu yang dibilang tadi zaman dulu belum ada sains orang dikasih tau jangan makan babi ya kan Nabi bilang enggak usah makan babi orang enggak ninggalin babi bukan karena ada cacing pita nya ya karena memang itu perintah tapi begitu sekarang orang udah ada ilmu pengetahuan ya kan kayak tadi ilmu gizi itu kan oh ternyata babi ada cacing pita nya iya bakterinya apa ternyata 1400 tahun yang lalu sudah dilarang udah dilarang udah manuto iya bener iya kan iya bener manuto sains belum ditemukan belum ditemukan tapi udah disuruh tinggalin gitu ya kan zat kimia yang buat bacanya belum ditemukan makanya luar biasa lho kuliahnya kuliah masak-masak atau gizi-gizi? kalau mau jadi eksekutif chef itu kan harus tahu kadar gizi oh gitu habis itu nilai proteinnya berapa kalsiumnya berapa dulu awalnya aku masih ngambil jurusan itu ini manajemen perhotelan PH habis itu setelah jadi eksekutif chef harus naik ke eksekutif chef itu kan harus kuliah lagi PH di Indonesia? enggak di luar ini juga hehehehe hehehehe terus habis itu ditawarin disana itu untuk hospitality ya kalau mau jadi eksekutif chef itu ada dua pilihan nih mau mendalamin lagi untuk manajemen perhotelan atau mau naik ke ilmu gizi kalau manajemen perhotelan nanti larinya ke GM GM sama eksekutif apa gitu satu lagi FB food beverage manager FMP GM sama GM kalau mau ngambil ke prodinya untuk hotelier lagi cuman aku ngambilnya karena pengen jadi eksekutif chef aku ngambilnya ilmu gizi oh sampai ke ilmu gizi ya jadi mecah gizi susu itu apa kenapa pembuatannya gimana misalkan makanan tuh apa aja gitu kan gitu ya 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 yang standar dimakan untuk manusia itu berapa gram perhari biar sehatnya hmm luar biasa dan itu dipelajari di itali ya berarti ahli gizi Italia juga tahu bahwa itu ada cacing pitanya ada hehehehe tapi kok mereka masih makan ya hehehehe oke ya katanya enak katanya gimana? makan slice enak gak? pernah makan sih enak hahaha setelah taunya weh nananana nananana aku kayak gedean gak gedean bapu kan gak doyan gak mau ya gak mau kalo doyan sih sebenernya gak doyan ya doyan tuh setelah taunya jadi gak mau ah kalau sepama mereka berevolusi ini menciptakan daging babi yang ada cacingnya itu belum berapun enggak hehehehe eh enggak gedean babinya berdekati manusia gedean manusia bener gak? iya untuk ini yang diambil itu buat implant implant apa implantasi hati implantasi hati? hehehe implantasi hati itu makanya babi maksudnya gimana? orang kalau mau tukeran hati gitu hehehe baik kalau kanker hati yang sudah tidak bisa diselamatkan nanti dikasih pilihan implant pakai daging babi atau suntik mati hati orang gak ada? enggak bisa kepasan ilegal ilegal maksudnya hehehehe oh gitu kalau buat kulit pakenya ikan mahi-mahi mahi-mahi tilapia grouper sama satu lagi itu ikan sebelah itu untuk implantasi kulit untuk implant kulit kalau kulitnya kebagar 90% ngimplannya pakai itu cepet ininya ya? cepet dong gue terus abis itu nanti jadi kayak kulit kayak gini lagi oh langsung jadi kulit orang ya? gak jadi kulit ikan ya? enggak enggak kalau sisikan biasanya jarang mandi oh jarang mandi hehehe bukan karena implant bukan karena jarang mandi bukan karena jarang mandi dah? dimulai? oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji syukur hanya kepada Allah ta'ala yang pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk dia berkumpul disini dalam satu momen besar yaitu menjadi saksi ikrar syahadat salah satu sahabat kita mas boni ya? mas boni ya? boni fasius cahya putra ya mas nah mas boni ini ya alhamdulillah beberapa waktu lalu menghubungi kita tim walaf center yogyakarta malam malam tengah malam bukan? tengah malam ya betul gak? di dunia hari tengah malam minta syahadat jam berapa? jam 3 15 jam 3.15 ya di malam itu juga di syahadatnya ya alhamdulillah jadi temen-temen kita itu adalah tim kalilawar ya nah ini tim kalilawar 1 langsung berangkat itu kalau yang jam segitu ada tim kalilawar yang bisa berangkat untuk mensyahadatkan langsung nah tapi kalau untuk legalitas tim yang normal normal kalau jam segitu kalau kayak saya ini ya saya sendiri gak tahu saya dimana gak sadar soalnya jam segitu kan nah alhamdulillah nah pada siang hari ini mas boni di mualaf center yogyakarta kita akan melaksanakan pensyahadatan legalitas ya pendataan apa dan pendataan sekalian di mualaf center nah tapi sebelum apa kita lanjut kesini kita kenalan dulu lah sama mas boni boleh ya? boleh gimana mas boni masuk islam karena apa apa sih motivasinya tiba-tiba tengah malam pokoknya aku mau masuk islam deh gimana tuh ceritanya kok harus masuk malam masuk masuk islam kok harus malam-malam gimana ya kalau kenapa masuk islam harus malam-malam berhubung saya kan juga ngobrol sama beliau hal yang baik itu kan tidak boleh ditendah-tendah nah terus kenapa saya pengen masuk muslim yang pertama memang kebetulan waktu saya kecil itu kan rumah saya deket masjid sampai sekarang pun jadi seneng kalau dengerin orang sholat dengerin orang ngaji gitu apa ya seneng terus dari kemarin itu sebenarnya udah mau jadi mualaf kan dari orang tua kan juga udah ngobrol katanya yaudah gak apa terserah yang penting kalau kamu mau mualaf itu tanggung jawab jadi sempat kata ibu sama pak ya terserah kamu kamu udah dewasa yang penting bisa bertanggung jawab kalau orang tua katolik berarti iya berarti awalnya ya ikut orang tua ya berarti ya apa enggak gitu alhamdulillah nah sehari ini datang kemarin malam-malam kan syahadat di tempatnya mas Oki ya ya mas Oka ya sorry mas Oka di selatan sini gimana ini temen dari mana kerjaan kuliah atau temen kerjaan udah kayak saudara kayak kayak saya sendiri mas sering saya ke Oka ada apa saya pasti ke Oka oh biasanya sama mas Oka ya sering ngobrol agama juga jarang sih jarang oh jarang malah jarang 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 kalau mas agama sih jarang ngobrol karena kan mas Oka katolik saya muslim jadinya jarang saya ngobrolin mas agama cuma kadang apa ya saya tanya saya tanya dia juga udah pengen masuk muslim udah lama oh dulu sempat ngobrol saya nanya-nanya aja itu masalah kenapa mau masuk muslim terus kenapa ada apa di kakoliknya dia ada apa itu juga perangkat gereja juga jadinya kakolik KTP ktp kakolik gereja yang merasa bayang juga gimana ulang ibu yang mas abu abu merah mukanya sampai pas kapan orang tua nanya kamu itu ke gereja ke masjid enggak bisa naik pati tapi iya wih wih tak ada masjid memilih akhirnya oke nah terus tanya apa cari tahu tentang islam dari mas Oka juga sempat nanya-nanya mas Oka dari sering lihat-lihat juga sih instagram tiktok gitu kayak seru asik ada feel apa ya apa ya kalau lihat dengerin orang aja itu seneng seneng terus kalem ya adem apa lagi seneng gitu pokoknya gak bisa diungkapkan susah juga bingung kalau mau ngungkapin gimana bingung juga belum pernah rasain soalnya jadi mungkin bingung aja ngomongin berasalat belum pernah berasalat berasalat ya pak berasalat ya udah beberapa hari ini pak udah alhamdulillah yang pertama kali apa apa Boni ngasih tau mas Oka itu kapan dulu pengen mas Oka itu yang dulu dulu itu kalau awal udah lama 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 beberapa tahun lalu berarti beberapa bulan beberapa bulan yang lama tapi kalau aslinya tertarik pengen masuk Islam itu dari kapan mas Bon lama jadi itu sebenernya aku udah lama cuman masih iya ndak iya ndak pasang surut lah ya jadi masih ragu-ragu iya ndak terus akhir-akhirnya udah lah mantep mantep yang bikin mantep apa ini yang bikin mantep mungkin karena semakin sering aku lihat orang haji dan lain-lain ini kayak makin terpaksa iya sih kok gitu deh kayak terus abis itu sering lihat orang ke masjid apa kok seru asik kayak ada apa ya sesuatu yang beda sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang menenangkan Masya Allah terus akhirnya Insya Allah tak jalani bulat iya siap mantep berarti udah siap juga nih dengan apa segala apa ee syariat Islam monsholat udah siap juga nih sudah apa namanya puasa kemarin puasa kemarin puasa kemarin puasa puasa ramantan udah puasa puasa udah dapet berapa ya seminggu setelah semingguan setelah seminggu baru setelah seminggu awal itu baru aku puasa baru mulai puasa setelah seminggu atau sebelum seminggu lupa pelajar eh sehari full diajarin masoka enggak 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 ada yang tau kalau puasa kamu enggak tau enggak tau sekarang masih sekerjaan enggak enggak udah beda tapi sering main bareng sering satu di utara satu di selatan padahal ya eh lumayan ini nah terus pas malem-malem datang ke tempat masoka ini ngasih tau masoka apa masoka gimana perasaannya pas dia bilang aku mau masuk islam nih iya seneng aja terus salah sembuhi masamrul kan masih temennya ada ngomong-ngomong sadar iya malem-malem itu juga iya cuma kan ini dia tanggal 22 gitu kan setelah tanggal 22 mas ngapain nunggu orang kebaikan harus didahulukan gitu disegerakan udah langsung luncur masamrul luncur ke rumah jamun berapa jamun 2 jamun 2 tengah malem pokoknya ya tengah malem ngobrol jam 3 baru sadar sadar namun solat subuh iya solat subuh marah ya malah masya Allah masya Allah buat dia wah luar biasa nah kalau lingkungan sekitaran apa pengaruh dari lingkungan ada gak sih mas bon ini apa ngomong istornya gak ada sih soalnya aku tuh apa yang temen-temen coek aja gak begitu berarti orangnya coek hebat kalau temen-temen deket masih bisa dihitung jari tapi mereka emang gak pernah maksa buat pindah gak ya karena banyak muslim terus habis itu karena sering ngeliat mereka mungkin ya jadi kayak ya seneng di dulu kecil juga sering ke masjid buat takjil hehehehe sholat gak pernah cuma ngeliatin di depan iya iya kan coek udah ngobrol sih dateng-dateng takjil pokoknya hehehe tp amir tp amir tp amir kan oleh jajaran tuh iya ini berarti sekarang eh tahun depan tajil dan sholatnya berarti iya hahaha oke mas boni kita ini ya kita syadat ini ya lah eh eh mas boni saya minta eh baca surat ini dari atas sampai bawah nah nanti mas boni baca dari sini dari bismillah sampai ke dengan mengucap dua kalimah syadat nah pada bagian ini eh pencadatan lafaz pencadatan dan artinya nanti saya minta mas boni ngulangi setelah saya ya ya mangilnya mas boni ya jadi keinget ustaz handi boni ya heheheheh sama-sama boni oke mas boni bisa ya dipahami bisa ya silahkan dimulai bismillahirrahmanirrahim 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 surat pernyataan memeluk agama islam surat pernyataan memeluk agama islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah islam nah ini ya kita koreksi sedikit ya iya pronunciation ee Allah di dalam islam ketika dituliskan sendiri seperti ini kita menyebutnya Allah oke sudah bukan Allah lagi oke tapi dalam apa Islam gini sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah islam ya ya kan sesungguhnya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah islam yang bertanda tangan di bawah ini saya bonifasius cahaya putra tempat tanggal lahir Sleman 6 Maret 1991 alamat pekerjaan karyawan swasta agama terdahulu adalah katolik dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 13 syawal 1445 hijriah atau 22 April 2024 masehi saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama katolik dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat jahadat mas bonif ashadu ashadu ala ala ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa nabi muhammad nabi muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah alhamdulillah berikut pernyataan berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat islam semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua amin alhamdulillah alhamdulillah nah momennya memang singkat kalau masuk islam kan gampang kan cuman dari kata-kata dari ucapan aja ya kan nah tapi ini adalah sebuah apa langkah awal mas ya ya dari apa dari sini dari momen ini mas poni semoga bisa menjadi yang pribadi yang lebih baik amin yang apa yang Allah selalu jaga dalam iman dan islam amin itu mas poni ada mungkin cerita cerita-cerita gak sedikit mungkin setelah masuk islam sih rasanya gimana sih hmm rasanya sih dapet feel yang lebih baik kemarin nyoba sholat kan hmm kayak gini enak ademnya kayak gini ternyata kayak gini ya ternyata ngelah dulu shift yang berikutnya dateng baru bisa kayak kemarin jam 1 luhuran sik tak tinggal luhuran hah hehehe biasanya orang ini gak pernah kepala-pala hehehe ini orang tempat kerja pada kaget eh eh pada tuh ya sesef sesef bilang ke partnernya dulu oh biar ganti eh eh berarti ya walaupun apa sebelumnya gak pernah ke rumah ibadah sama sekali gak pernah ke gereja sama sekali enggak sekarang sholat 5 waktu ya enteng-enteng aja dan nikmat rasanya iya nikmat rasanya sawiniti nikmat enak dingin makanya yang berarti tuh sholat ini subuh mendingan gak tidur ya mendingan gak tidur mendingan gak tidur aku bablas kalau tidur ini sama-sama tim Kalilawar ya hehehe mas boni mas boni ini mungkin dari mas oka nih ada ada sedikit ini gak apa pesan untuk mas boni ya pesan saya sama mas boni ya sama bergabung ke apa ya nanti bisa sambil becala sambil belajar ya untuk masalah mungkin Islam bacaan sholat atau apapun tuh ya pesan saya semoga bisa istiqomah menjalankan sholatnya atau itu ngajinya pelajaran yang lain dan semoga dengan masuknya mas boni di Islam ini bisa membawa keberkahan entah itu nanti mau berkuasa lagi atau menjalani di pekerjaannya bisa apa ya bisa mengambil pelajaran di Islam ini semua mau memutuskan hal apa itu bisa belajar dari Al-Qur'an atau ternyata cara memutuskan sesuatu seperti ini udah ada di awal semua nanti mungkin bisa dari teman-teman mahal center bisa nanya-nanya gak apa-apa karena saya sendiri pun juga masih belajar kalau ada hal-hal yang gak tahu nanya tentang Islam seperti itu ya itu aja pesan dari saya Masya Allah makasih Mas Oka Alhamdulillah makasih Mas Boni apa itu sedikit pesan yang luar biasa sebenarnya jadi Islam ini kalau orang luar lihat Islam ini banyak aturan ya kan aturan yang banyak misalnya gak boleh ini gak boleh itu harus ini harus itu harus sholat gak meninggalin yang lain yang haram segala macam tapi kita sebagai seorang Muslim kita gak menganggap itu sebagai aturan kita menganggap itu sebuah pedoman jadi kita ngikut bukan karena terpaksa tapi kita ngikut karena kita tahu kita butuh itu jadi apa yang ada dalam Quran apa yang disunahkan sama Nabi kita itu bukan sekedar apa namanya aturan aturan tapi itu adalah pedoman-pedoman sebagaimana manusia kita hidup kita punya pedoman Quran dan sunnah maka sama seperti juga mungkin logikanya kayak suatu barang yang dikeluarkan oleh pabrik barang produk apa ya gitu kan kulkas misalnya dia datang sama pedoman manual book begitu juga manusia ya kan manusia itu diciptakan dan dilengkapi juga dengan manual book dan diajarkan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW nah maka dari itu apa namanya yang ada di dalam manual booknya manusia itu bukan cuma sekedar aturan-aturan yang memberatkan tapi adalah pedoman-pedoman yang menyelamatkan kan gitu jadi kita harus memang ikuti aja mungkin mungkin ada yang sedikit sebagian terasa berat sebagian terasa ringan ikuti semua karena semua itu akan kembali kepada kita kebaikan semua kebaikan itu akan kembali kepada kita contohnya minum ya kan dilarang kita minum alkohol misalnya kan gitu kan apa kebaikan dan manfaatnya dari minum alkohol tidak ada merusak badan aja ya itu salah satu contoh kenapa itu diharapkan dan itulah salah satu contoh bahwa syariat itu adalah pedoman ikuti aja apa yang mungkin sekarang kita belum lihat dampaknya ya mungkin ya memang itu belum ditunjukkan sama Allah ya kan gitu misalnya makan babi awal-awal syariat makan babi diharamkan apakah ada orang masa itu yang nurut karena makan babi itu ada ada sesuatu nggak ada mereka nurut itu diharamkan karena itu adalah perintah karena itu adalah pedoman ya kan tapi begitu berkembangnya pengetahuan ya kan sains teknologi segala macam menguap sisi-sisi dampak makan babi apaan ya kan akhirnya kita ceritakan apa yang diharamkan memang buruk untuk kita untuk manusia kita meninggalkan bukan sekedar karena itu bukan karena itu buruk tapi kita meninggalkan karena itu adalah perintah karena itu adalah pedoman makanya apa yang kita tidak lihat sekarang bukan berarti tidak ada tapi belum diperlihatkan gitu jadi ya pesan kami mas boni semoga istiqomah dan semoga selalu bisa menjaga diri dari segala yang buruk ya dan menjadi seorang yang bertakwa takwa itu mampu meninggalkan segala yang buruk yang dilarang oleh perintah dilarang oleh agama dilarang oleh Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan semoga ada lagi mas am oke alhamdulillah untuk teman-teman yang ingin masuk Islam tapi oh iya nah ini dari kisahnya mas boni mas boni kan pengen masuk Islam dari lumayan lama ya lama pasang surut pasang surut mungkin ada orang yang sekarang teman-teman di luar sana yang masih ada dalam masa itu fase itu ada gak pesan-pesan dari mas boni untuk itu bingung sih kalau suruh ngomong pesan-pesan apa ya yang bikin berani apa kalau saya sih ya bikin berani karena mantepin hati terus habis itu apa ya ikutin kata hati ya saya sih memang semua itu kan pasti ada resikonya ada apanya pasti akan jadi judgement public juga tapi kalau menurutnya baik diajarannya baik ya kenapa harus sakut itu aja itu ya mas ya terima kasih ya mas ada lagi gak gak ada gak ada itu udah udah keras juga itu bikinnya iya sorry gak bisa ngomong ya bingung kalau suruh memberikan kata-kata aja oke oke ya gitu udah ada tambahan lagi mas gak ada ya mas oka ada mau nambahin cukup cukup tanda tangan sertifikatnya ya saya disini saya disini emas tanda tangan disini kenapa matrai namanya di atas garisnya nanti cetak foto lagi kurang satu kurang satu campel gini nih pak ktp ktp kk visa paspor ijazah makanya makanya kan ganti kan aku harus keluar negeri pak balik ke menurut kesaikan hahahaha mas oka minta kesini ya saksi kedua iya saksi kedua ini nambah matrai iya kenapa matrai sama nama lengkapnya satu lagi ini kali kedua ya mas Oka ya, bawa teman yang mau syahadat ya masya Allah, gimana, agen hidayah, agen hidayah kok bisa sampai dua ini mas Oka mencari atau tidak ada ya, semuanya datang sendiri orang saya aja agamanya belum batis mas, cari-cari gimana, kalau nyari pun nggak tahu apa yang harus dihubungkan yaudah, tiba-tiba ada yang datang bilang mau masuk islam iya, kalau waktu itu kan masih ada ikatan saudara kan, mas Lanang, mas Lanang, mas Lanang itu apa ya, praktisnya dulu mas Ruparut ada kalau mas Lanang itu karena, jadi dia itu merasa selama lagi down-downnya di kehidupan, itu yang nemenin itu ya teman-teman muslim gitu ya, mau nemenin dia itu teman-teman muslim, kalau mas Lanang, itu jadi, mana ini teman-temanku kok nggak ada yang mau nemenin cuma malah dari teman-teman muslim yang tidak agama, jadinya, terus dia, oh memang sejati yang muslim seperti ini, dia mau kesan seperti itu nggak pernah ngajak-ngajak, tapi masih islam itu, walaupun nggak lah, dia nggak pecah gajah, saya berlokin-lokin ngecengin nggak pernah? tiap hari oh, tiap hari ngecengin kalau mau selat, ayo berlokin-lokin akhirnya nggak pernah ngekerja juga loh, ya Jumatan aja mas Jumatannya sih? iya jadi udah, dia tak ngajak-ngajak muslim gitu loh ayo surat sikton surat duhu rasa itu, kita ajak-in di ajak-in sekali ternyata ya, iphone surat sikton oh, rupanya sering diceng-in dulunya ngintipnya dari cendela suratu ngapain rupanya diintipin mas ya, dia lihat, R&D-nya dia, teacher-nya dia itu ada cendelanya jadi kita ngintipin, kita ajak, iphone surat duhu oh gitu, ajaknya wa insyaallah alhamdulillah jadi surat duhu jadi surat duhu sekarang udah saling mengajak hati-hati loh kan muslim itu dalam waktu itu ada doa jadi hati-hati bener-bener, omongan adalah doa jadi hati-hati kan omongan adalah doa berarti ngomong yang baik-baik aja yang baik-baik aja alhamdulillah, udah ya oh, ini ya ada dua ya ini ada sedikit pinggisan mas pon dari saudara-saudara muslim yang menitipkan di Mualaf Center untuk diserahkan kepada Mualaf yang syadat disini ada sajadah wah, bahasa sajadah bahaya sarung mau apakah sholat aku sayasadah? ini ada Quran, tapi ini full dalam bahasa Arab ya jadi harus belajar dulu gimana cara bacanya ada ikro nya juga ikro kan populer ya dimana-mana orang banyak bisa aja yang ngajarin kan gampang-gampang sama bapak aja kalau khusus alfabtihan aku bisa ngajarin juga ini mau borong dia makanya ambil alfabtihan nah ini panduan praktis hijrah jadi kan kalau mas oka kan diajarin dari kecil sama orang tuanya tapi kalau untuk kita-kita yang baru masuk islam belakangan ini mau cari tahu tentang islam apa yang paling dahulu kita cari tahu ini ada disini babnya sudah disusun dibaca-baca aja nanti sambil didiskusikan sama mas oka boleh sama-sama belajar sih sama bapak boleh terserah sama siapa aja boleh nanti didiskusikan materinya ini ada satu lagi sekat mal nah salah satu dalam islam kan salah satu apa apa pilar kewajiban rukun 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 islam rukun islam itu kan salah satunya membayar zakat nah yang menerima zakat itu salah satunya adalah mu'alaf nah ini jadi diterima oleh mas boni juga silahkan diterima ini pinggisan pertama kasih semoga bermanfaat mas nah ini ada pinggisan satu lagi masih di bulan syawal wah masih dapet sarku lagi mas kialurkan ini 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 gak perlu diunboxing ya perlu diunboxing juga ini iya makanya ini gak boleh sebarang kan di darut ya iya ada quran dalamnya ini ada ada pinggisan idul fitri mas oke dikasih apa ini namanya gula sebagus mau diangkat gak apa-apa nanti ini ini ada gulanya biar setelah ini hidup anda makin manis dan lain-lain di dalamnya silahkan terima kasih sama-sama mas udah udah ya Alhamdulillah bersama telah kita saksikan ikrar syahadat mas boni saudara kita ya dengan segala kebahagiaannya ya semoga setelah ini hidupnya mas boni semakin bahagia ya mas ya amin dan semoga Allah selalu istiqomahkan hatinya mas boni dan kita juga tentunya dan Allah mudahkan mas boni dalam mempelajari islam dan menjalankan syariat islam kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman saudara-saudara sekalian yang terus mendukung dakwah kami dimanapun anda berada Barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih